Intro Pertandingan PSIS Semarang vs PSIS Sleman digelar di Stadion Jatidiri Semarang pada Minggu 2 April 2023 PSIS Sleman memiliki bekal positif menghadapi PSIS Semarang PSIS Sleman di pertandingan terakhir mampu mengalahkan tim papan atas Borneo FC dengan skor 21 Berbanding terbalik dengan PSIS Semarang yang terburuk dengan rekor selalu kalah dalam 6 pertandingan terakhir Bahkan di laga terakhir menjemput Persebaya Surabaya tuan rumah PSIS Semarang dipermalukan 21 PSIS Sleman tentu lebih percaya diri melawan PSIS Semarang yang berstatus tuan rumah Tentu demikian PSIS Sleman punya kutukan setiap melawan PSIS Semarang Khususnya pelatih PSIS Sleman Seto Nurdjian Toro yang tak bisa membuat anak asusnya menang dari PSIS Semarang Dilangsir dari laman Transfer Market pada Jumat 31 Maret 2023 Rekor pertemuan PSIS Semarang versus Seto Nurdjian Toro dapat diketahui Dalam 4 kali pertemuan PSIS Semarang selalu mengalahkan besutan Seto Nurdjian Toro Kutukan PSIS Semarang semakin menakutkan karena anak asus Seto Nurdjian Toro selalu kebebulan lebih dari 3 gol selama bertandang ke Jatidiri Semarang Seolah-olah Stadion Jatidiri Semarang terlalu angker bagi Seto Nurdjian Toro Menarik dinantikan apakah Seto Nurdjian Toro bisa memutus kutukannya dan membawa PSIS Sleman mengalahkan PSIS Semarang?